Mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan positif, pihak SMA Negeri 3 Bancar menggelar Bancar Makanan dan Minuman. Kegiatan yang kali pertama digelar tersebut guna menumbuhkan minat siswa dalam berwirausaha. Selama bulan Ramadan, proses kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah tetap berjalan seperti biasanya. Seperti kegiatan keagamaan pun semakin ditambah sebagian upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan para siswa. Selain itu, pihak sekolah juga mengadakan kegiatan kewirausahaan lewat Bazaar Ramadan. Di SMA Negeri 3 Bancar, Bazaar berbagai jenis makanan dan minuman ini nampak dipadati pembeli. Para pembeli merupakan para siswa maupun masyarakat umum. Melalui kegiatan Bazaar ini, para siswa diajak untuk berwirausaha. Bazaar akan digelar selama 6 hari secara bergiliran diikuti oleh 7 kelas setiap harinya. Ini dikaitkan dengan P5 yang sudah kemarin dilakukan di SMA 3, KURI 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 Merdeka, yaitu program penguatan profil pelajar Pancasila. Di KURI Merdeka ada mata pelajar pakai wirausaha. Ini akan dikaitkan dengan wirausaha untuk kedepannya anak bisa berwirausaha. Jadi kita bagi, satu harinya 7 kelas. Kesannya, ya bangga banget lah. Jadi ya bangga banget. Karena ini, jujur ini pertama kali di SMA 3 Bajar ada Bazaar. Dan alhamdulillah alhamdulillah lancar dan membudak. Ada es, mulai es makanannya itu contohnya rice ball. Ada rice ball, ada sirekisi, steak singkong. Ada kemarin kelas aku itu spaget. Baru bang, karena di jadwal tiap kelas. Pihak sekolah berharap melalui kegiatan ini, para siswa dapat berlatih menjadi wirausahawan untuk bekal di masa yang akan datang. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.